Dua generasi yang paling sering dibicarakan saat ini adalah generasi milenial dan juga genzi. Kedua generasi ini bisa dibilang merupakan dua generasi emas, di mana hidupnya sudah sangat dipermudah dengan kehadiran teknologi. Selaras dengan hal tersebut, banyak problematika yang mereka hadapi, khususnya perihal keuangan atau finansial. Dua generasi ini acapkali diidentikan dengan generasi yang cukup boros. Hal ini tak terlepas dari sulitnya mengatur finansial. Seperti halnya sederat masalah berikut yang seringkali mereka alami. Lalu sebenarnya apa saja sih masalah finansial yang sering dihadapi oleh kaum milenial dan juga genzi? Nah inilah empat masalah finansial yang sering dihadapi milenial dan genzi. Tidak memiliki dana darurat Milenial dan juga genzi kerap kali abai dengan dana darurat. Padahal dana darurat benar-benar amat diperlukan. Terlebih kita tidak pernah tahu jika sesuatu akan menimpa kita atau terjadi di luar dugaan seperti sakit atau kecelakaan. Milenial dan genzi cenderung cuek akan urgensi dana yang satu ini. Mulai sekarang, cobalah untuk menyisihkan 10 hingga 15 persen dari penghasilanmu untuk dialokasikan sebagai dana darurat. Kamu juga bisa membuat tabungan atau rekening terpisah untuk hal yang satu ini. Tuntutan Gaya Hidup Yang Tinggi Masalah keuangan yang dialami milenial dan genzi datang dari tuntutan gaya hidup yang tinggi. Menganggap sudah bisa berpenghasilan sendiri, mereka cenderung untuk menghabiskan uangnya semau hati. Menuruti gaya hidup yang tinggi hanya akan membuat kita menjadi semakin boros. Sesuaikan gaya hidup dengan penghasilan kalian. Jangan menerapkan standar hidup orang lain kepada diri kita, apalagi hanya sebatas agar diterima di dalam pergaulan. Seperti misalnya saja, milenial dan genzi yang cenderung sering membeli kopi setiap harinya. Meski beberapa mengklaim untuk membantu mereka dalam bekerja, namun jika dikalkulasi selama sebulan, bukankah pengeluarannya tidak sedikit juga kan? Gaji Naik, Pengeluaran Juga Naik Agar kondisi keuangan tetap stabil, kita perlu untuk membatasi pengeluaran. Jangan sampai memiliki mindset gaji naik, pengeluaran juga naik. Umumnya, orang cenderung merasa saat gajinya mengalami kenaikan, mereka berhak untuk mendapatkan hal-hal yang mereka inginkan. Sesekali memang boleh membeli barang atau sesuatu yang sudah kita impikan. Tapi, jika terus menerus dijadikan patokan, bisa jadi kondisi keuangan kita semakin memburuk. Sering Bersikap Impulsif Kiri khas lain dari generasi milenial dan juga genzi adalah sering bersikap impulsif, khususnya perihal keuangan. Mereka cenderung tidak mempertimbangkan dampak dari apa yang mereka lakukan ke depannya. Moto hidup seperti buy now or cry later atau uang bisa dicari lagi, bahkan lebih baik menyesal setelah membeli daripada menyesal tidak membeli sama sekali, terkadang menjadi dasar sikap impulsif yang sering dilakukan. Selain itu, mereka terlalu bias dalam membedakan mana yang menjadi kebutuhan atau mana yang sekedar keinginan. Oleh karenanya, mereka sering berpikir pendek serta bersikap impulsif. Tak jarang karena hal tersebut, mereka rela terlilit hutang asal mendapatkan apa yang mereka inginkan. Nah, itulah empat masalah finansial yang sering dihadapi para milenial dan genzi. Mulai sekarang, cobalah untuk secara perlahan mengatur finansialmu, agar di masa tua kamu tidak mengalami banyak kesulitan. Salah satunya dengan mulai menabung atau berasuransi. Selamat mencoba! Oke lah, seperti biasa, jangan lupa tidur ya!